Intro Kesibukan di dunia hiburan tanah air yang belakangan ini menyita waktu Ririn Dwi Ariyanti nampaknya bukan menjadi halangan bagi Ririn dan suami Aldi Bregi untuk bisa meluangkan waktu bersama tanpa buah hati mereka. Demi menjaga keharmonisan rumah tangga, nyatanya melakukan kegiatan hanya berdua layaknya masa-masa pacaran di akhir pekan menjadi salah satu kunci kelanggenan biduk rumah tangga mereka. Lumayan jarang, makanya weekend kita usahain kasih jalan baru. Harus lah. Iya lah, istrinya umurnya masih muda. Iya lah. Masih abeg-abegi ini istrinya, iya lah. Kita umur berapa ya? Jadi dia ini dong, jadi kebawah muda. Enggak lah, dia mengatua juga umur baru sendiri. Dia biar seneng aja. Pana aja. Dia rewet muda. Kalau buat kita sih harus ya, apalagi masa-masa Ririn masuk syuting, stripping itu kan lumayan tuh. Waktunya susah banget. Iya, gantuk. Kadang-kadang aku pulang kantor, dia kan pasti udah ketemu aja. Kadang-kadang yaudah waktunya aku bangun, dia udah tidur gitu. Ya aku tidur, dia bangun. Ya gitu. Gak ketemu aja. Namanya kita suka, sebenarnya seru aja. Jadi kayak waktunya kayak, kita siasatin kayak waktu pacaran aja. Sebelum-sebelum, kita nanti colong-colongan kemana, kemana gitu. Iya. Kemungkinan besar sih minggu ya. Minggu kita sementara kita upload. Tapi... Saya berdua banget juga. Gak kan sama anak-anak juga. Iya. Kita nonton aja midnight sekarang pasti kan. Aku selesai shitting nonton. Peling gitu ya sayangnya. Kalau minggu gini ya nontonnya nonton film anak-anak. Udah dinikmatin aja. Bentuk keharmonisan rumah tangga seseorang memang tak luput dengan kehadiran buah hati di tengah pernikahan. Seperti yang dirasakan pasangan yang menikah tahun 2010 ini. Mengurus buah hati di sela-sela aktivitas, rupanya menjadi salah satu kegiatan romantis yang kerap dilakukan berdua. Yang pasti kita komunikasi gitu. Jadi sampai sekarang ya Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk salah satu apa? Kitab aja. Tidur, tidur bareng. Salah satu kalau misalnya Riririn pas lagi syuting, ya aku yang tidurin gitu sebelumnya. Ya pokoknya mereka udah punya upacara-upacara sendiri lah sebelum tidur gitu. Kalau aku lagi gak bisa ya ibunya gitu. Pasti lebih apa ya, seru aja kita. Kadang-kadang kalau weekend tuh senangnya bisa berdua gitu. Kita barengan gitu. Ke upacara sebelum tidur barengan. Itu tuh senang. Dira kan juga udah gede. Jadi udah makin ginter dia jagain adeknya Dira. Sama juga. Kayak kita liburan gitu kemarin sekeluarga kan gak bawa sama sekali gak bawa helper gitu. Yaudah Dira deh. Meski disibukan dengan pekerjaan dan menghabiskan waktu romantis bersama, bukan berarti Ririn dan Aldi melupakan tugas mereka menjadi orang tua. Pasalnya keduanya tetap kompak untuk merawat buah hati mereka. Seperti halnya Ririn yang selalu menyempatkan diri untuk mengantar anak-anaknya sekolah sebelum berangkat ke lokasi syuting. Ya pasti sih aku kalau sebisa aku nyempatin dulu kayak sebelum syuting aku nganterin anak-anak ke sekolah, mandiin, nyapin, abis itu nganterin baru ke lokasi. Sering sih gitu ya. Nah terus kalau memang lagi flu banget ya terasa ya harus ditolak ayangnya atau gimana. Tapi sebisa mungkin aku pasti tetap kok bangun pagi, nyapin anak-anak, terus nantar mereka ke sekolah tuh tetap rutinitas kok walaupun sesibuk apapun syuting ya. Jadi ya tetap oke lah masih bisa dibagi. Sebagai pasangan yang terjun di dunia hiburan tanah air, tentu tak bisa memungkiri bila darah seni mengalir pada anak-anak mereka. Mengetahui hal itu di usia sang anak yang masih kecil, Ririn dan Aldi mulai mengasah bakat mereka. Salah satunya dengan mengikuti berbagai les yaitu mengarah ke dunia seni. Lantas apakah ada niatan Aldi dan Ririn untuk mengenalkan dunia entertainment kepada anak-anak mereka? Nggak tahu? Belum tahu tapi. Laki-laki nanti dulu aja. Masih masih kecil kan tapi kita coba kasih arahin ke aktivitas yang positif sih. Misalnya mereka suka apa di rumah, misalkan suka dancing-dancing aja. Mau ikut? Ini enggak. Ada kalau kelas dance, ini kan kayak gitu ya. Kita coba masukin. Ternyata suka kayak gitu. Tapi ternyata kita juga yang repot, nggak terwakunya begitu sekolahnya udah semakin reguler. Akhirnya kelas dance-nya baletnya di-stop dulu. Enggak. Tapi kalau anaknya suka apa kita coba untuk kasih wadahnya aja ini. Biar nggak mentah gitu loh. Biar nggak nolak. Biar terarahkan. Iya. Oke emangnya kita suka. Sebenernya seru aja. Jadi kayak waktunya kayak kita siasatin kayak waktu pacaran aja. Seru-seru. Kita nanti colong-colongan kemana, kemana gitu. Iya. Kemungkinan besar sih minggu ya. Minggu kita sementara kita upload. Saya berdua banget juga makan sama anak-anak juga. Iya. Kita nonton aja midnight sekarang pasti kan. Aku selesai shooting non-fall. Pering gitu ya sayangnya. Kalau minggu gini ya nontonnya nonton film anak-anak. Udah dinikmatin aja. Bentuk keharmonisan rumah tangga seseorang memang tak luput dengan kehadiran buah hati di tengah pernikahan. Seperti yang dirasakan pasangan yang menikah tahun 2010 ini. Mengurus buah hati di salah-salah aktivitas rupanya menjadi salah satu kegiatan romantis yang kerap dilakukan berdua. Yang pasti kita komunikasi gitu. Jadi sampai sekarang ya Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk salah satu apa? Hip-hop aja. Tidur, tidur bareng. Salah satu. Kalau misalnya rupanya pas lagi shooting, ya aku yang tidurin gitu sebelumnya. Ya pokoknya mereka udah punya upacara-upacara sendiri lah sebelum tidur gitu. Kalau aku lagi gak bisa ya ibunya gitu. Pasti lebih apa ya seru aja kita. Kadang-kadang kalau weekend tuh sebenarnya bisa berdua gitu. Kita barengan gitu. Upacara sebelum tidur barengan. Dira kan juga udah gede. Jadi udah makin ginter dia jagain adeknya Dira. Sama juga. Kayak kita liburan gitu kemarin sekeluarga kan gak bawa sama sekali gak bawa helper gitu. Yaudah Dira deh. Meski disibukan dengan pekerjaan dan menghabiskan waktu romantis bersama, bukan berarti Ririn dan Aldi melupakan tugas mereka menjadi orang tua. Pasalnya keduanya tetap kompak untuk merawat buah hati mereka. Seperti halnya Ririn yang selalu menyempatkan diri untuk mengantar anak-anaknya sekolah sebelum berangkat ke lokasi shooting. Yang pasti sih aku kalau sebisa aku nyepetin dulu kayak sebelum shooting aku nganterin anak-anak ke sekolah, mandiin, nyiapin, habis itu nganterin baru ke lokasi. Sering sih gitu ya. Nah terus kalau memang lagi full banget ya tak rasa ya harus ditolak ayamnya atau gimana. Tapi sebisa mungkin aku pasti tetap kok bangun pagi, nyiapin anak-anak, terus nantar mereka ke sekolah tuh tetap rutinitas kok walaupun sesibuk apapun shooting ya. Jadi ya tetap oke lah masih bisa dibagi. Sebagai pasangan yang terjun di dunia hiburan tanah air, tentu tak bisa memungkiri bila darah seni mengalir pada anak-anak mereka. Mengetahui hal itu di usia sang anak yang masih kecil, Ririn dan Aldi mulai mengasah bakat mereka, salah satunya dengan mengikuti berbagai les yaitu mengarah ke dunia seni. Lantas apakah ada niatan Aldi dan Ririn untuk mengenalkan dunia entertainment kepada anak-anak mereka? Nggak tahu, belum tahu tapi. Nah laki-laki nanti dulu aja, masih kecil kan, tapi kita coba kasih arahin aktivitas yang positif sih. Bisa mereka suka apa di rumah, suka misalkan suka dancing-dancing aja, mau ikut ini nggak, ada kalau kelas dance, ini kan kayak gitu ya kita coba masukin. Ternyata suka kayak gitu, tapi ternyata kita juga yang repot, nggak tahu waktunya begitu sekolahnya udah semakin reguler, reguler, akhirnya kelas dance-nya baletnya di-stop dulu. Enggak, tapi kalau anaknya suka apa kita coba untuk kasih wadahnya aja ini, biar nggak mentah gitu loh. Biar nggak norah. Biar terarahkan, iya. Iya, setiap keluarga memiliki trik tersendiri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga seperti yang dilakukan Ririn dan juga Aldi gitu, untuk terus bisa menjaga kemesraan. Aku jadi teringat salah satu teman aku juga, selamat menikmati. selamat menikmati.